Intro Sebagian masyarakat kota Sibulga ada yang menganggap bahwa isu hoax tsunami yang sempat beredar mempunyai dampak positif. Karena isu tersebut mengingatkan agar masyarakat dapat lebih waspada dengan bencana alam, sehingga dapat mempersiapkan diri dan menyelamatkan dokumen-dokumen penting. Namun dampak negatif akibat isu tersebut menyebabkan aktivitas masyarakat sehari-hari menjadi terbendung karena takut akan isu bencana yang akan datang. Komentar saya yang dibilangkan orang ada isu-isu tsunami sebenarnya ada gunanya. Gunanya kita bisa berhati-hati apa keperluan yang ibaratnya menyimpan ijazah, ya kan? Menyimpan ijazah anak sekolah, surat-surat tanah, banyak gunanya. Jadi jangan kita salahkan yang membilangkan tsunami itu langsung dimerahi, karena ditengoknya pasang surut. Nah jadi kita mengambil keuntungan, keuntungannya bisa berjaga-jaga. Bisa kita menyimpan barang-barang yang perlu, kayak ijazah tadi anak sekolah, ya kan? Nampak negatifnya ya sekedar, iya cuma dibilang orang lah, ah nggak pergi lagi aku kerja bah, nanti datang tsunami. Itulah negatifnya. Senada dengan Nur Hayati, Huta Barat juga mengatakan bahwa isu hoax tsunami membuat masyarakat menjadi lebih berhati-hati serta waspada. Karena tidak ada yang tahu kapan dan bencana apa yang akan terjadi. Kalau komentar saya, itu bagus juga itu ada pemberitaan itu. Karena kita nggak tahu alam. Biarpun kayak gitu jadi hoax katanya, kalau menurut saya, biar berhati-hati masyarakat. Apalagi kayak kami ini di tepi laut kan, di tepi pantai. Harusnya kita juga harus berhati-hati lah. Kabar apapun itu, kabar apapun itu kita harus waspada gitu lah. Biar segera mengambil posisi yang tinggi lah gitu kan, baraknya ke Sebulga Julu. Terus pergi dulu mengungsi, hindarkan dulu apa. Kalau musuhnya itu memang datang, mana bisa kita tantangkan? Itulah. Namun, tidak setiap berita hoax itu memiliki dampak positif bagi masyarakat. Karena hal itu juga dapat merugikan orang, apabila mudah percaya dengan hoax atau berita bohong. Rizky Ramadan, N2STV memberitakan. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.